Matri, simpos gitu Ya udah, akhirnya kakak ambil materi yang cukup mudah Jadi ini yang kelas 12 juga udah pernah belajar di kelas 11 Yaitu matriks Oh ya, dikenalin dulu Gila TDS kakak udah kelihatan kan di laptop maupun smartphone karya Kelihatan? Kelihatan gak? Kelihatan gak? Resolusi itu bagaimana? Kelihatan, kelihatan Resolusinya bagus ya, lumayan ya Nah, ini kenalin Aduh, salah ketik Siti Munawaroh itu kurang H, ST ST itu sarjana teknik ya Jadi, kalau dulu jamannya Pak Karno itu Belarnya pakai IF, Insinyur Jadi mungkin ada kakak, bapak kalian gitu Belarnya pakai Insinyur, Subyono, siapa gitu Tapi kalau udah ada perubahan sekarang Belarnya gak ada Insinyur lagi, pakai ST Nah, jadi Insinyur itu dianggap dia itu tahu gitu loh, expert gitu loh Nanti kalau misalnya, misalnya nih kakak nih, kakak mau pengen punya gelar Insinyur Itu bisa nanti kuliah setahun lagi ke profesian, di IPB bisa, di mana bisa Tapi syaratnya itu harus minimal berapa tahun kerja gitu Dan pokoknya bisa dapat, jadi Insinyur, Siti Munawaroh, ST Tapi kakak gak tahu tertarik untuk jadi Insinyur Nah, biasanya kakak dipanggilnya Kak Mumun Nah, kakak kalau di KSM itu ngajarnya jadi tutor matematika KSM Dulu alumni, SOTM Nah, selain matematika, kakak juga koordinator di bidang TPS Test potensi sekolastik Jadi, di UTBK itu testnya ada dua Ada Scientech TPS, ada SOSUM TPS gitu TPS itu kayak, TPS itu isinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama psikotestnya gitu Nah, ini foto ya Dulu kakak pernah menari ratus jaru nih, waktu jaman kuliah Ya, ini kakak gak ikut pun di kebudayaan Aceh Cuma, karena teman kakak ada yang orang Aceh, dia suka ngajarin kami Natali itu, kita pentaskan pada saat suturan di SUDE, di jurusan kakak Kadang-kadang, saat ada seminar nasional maupun internasional Si cewek-ceweknya jadi jurusan kakak itu kan Kakak itu satu angkatan ada 60, ceweknya itu cuma 8 Jadi, berapa angkatan kita latihan Jadi, seru Nah, sebenarnya kenapa? Jadi, teman-teman di sini kalau bisa jangan kutu buku ya Jadi, antara belajar, yang suka main basket, main basket Yang suka nyanyi-nyanyi, yang suka gabar-gabar gitu ya Jadi, balance aktivitasnya Makanya begitu, waktu kuliah dulu tuh kutu buku banget Maksudnya kayak, ya isinya belajar, belajar Cuma jadinya stres gitu Dan akhirnya, dengan kakak belajar Eh, dengan kakak cuma belajar doang Dan kakak belajar dengan aktivitas Itu sebenarnya efek-fek-fek sama-sama aja Gak efek Tapi, dengan kakak bareng kegiatan olahraga Kemudian kegiatan seni, tari Itu lebih refresh gitu loh Jadi, pas kita tari, ini refresh Pas kita belajar tuh kayak refresh tadi Gak suntuk gitu Jadi, bareng sama hobi kalian Nanti, maupun di sekolah Atau gak nanti kuliah nanti Nah, ini Kita hari ini belajarnya ini ya matriks Ada banyak Jadi, sebenarnya kalau matriks itu pas berapa ya? Pas 11 itu baru belajar Kelas 10 Kelas 10 udah belajar belum ya? Udah ya? Ya, kita Jadi, kalau misalnya kelas 11 itu Kakak ngajar matriks itu bisa 2-3 kali pertemuan Jadi, pertama definisi sama jenis-jenis sama operasi Operasinya itu penambahan matriks Pengurangan matriks Dan juga perkalian matriks Biasanya paling susah itu perkalian matriks Bagi orang yang Bagi orang yang Belum biasa belajar matriks ya Perkalian matriks itu susah Kemudian Baru pertemuan selanjutnya itu adalah Determinan, Inforce Karena Determinan dan Inforce itu ada yang Ordo 2x2, Ordo 3x3 Nah, di kelas 12 Kakak ngajarin lagi Tapi dalam satu kesatuan Jadi, yang awalnya di kelas 11 itu Bisa 2-3 kali pertemuan Di kelas 12 itu Matriks yang segini banyak Bugnya itu Diajarkan dalam 1 kali pertemuan Ditambah kuis SPF Kan, aduh Pusing dong ya Nah, gitu ya Oke Kita mulai Intermezzo-nya dulu Nah, sebelum kita belajar matriks Ya, harus paham dulu Apa itu definisi matriks Ini udah kecolokan Oke Oke Warna apa? Kita pilih warna Kakak tuh paling suka warna ini, hijau Oke Definisi matriks Apa itu matriks? Matriks itu adalah Sekumpulan bilangan Ini kakak ngajar berkali-kali sampai apel Jadi Sekumpulan Bilangan Yang Terdiri Dalam Terdiri Dari ya Terdiri Dari Baris Dan kolom Nah Apakah selesai disini saja, Kak? Enggak Jadi Kalau cuma sekumpulan Bilangan yang terdiri dari Baris dan kolom Itu bukan matriks Ada syarat lagi Dia Dicirikan Nah Si bilangan itu Harus Bilangan Diaktif Oleh tanda kurung siku Oleh Tanda Kurung Siku Kurung siku itu gimana, Kak? Kayak gini nih Kurung siku Atau Tanda Kurung biasa Kayak gini nih Kurung biasa Nah Ini Yang pentingnya itu adalah Matriks itu harus Terdiri Baris dan Oleh Terdiri Oleh Ada Fungsi Kurung siku Dan Atau Kurung biasa Contohnya ya Misali Contoh Kakak punya angka Min 2 1 4 6 Ini matriks bukan? Matriks bukan Kayak gini nih Bukan Dia walaupun sudah terdiri Baris atau kolom Tapi belum menu ini Belum diaktif Kalau dia diaktif Dengan Tanda kurung Biasa seperti Atau Tanda kurung Misalnya 2 1 4 6 Diaktif dengan Tanda kurung Siku Ini Bantu Dikiran Matriks Dia harus Dikiran Jadi Jadi Barisnya Olomnya ini Kalau Misalnya lagi Kakak punya Angka Min 2 A B 3 Diaktif oleh Tanda kurung Biasa Ini matriks Bukan? Matriks Belum tentu Kenapa? Karena Dia sekumpulan Bilangan Nah Kalau A dan B Itu disini Adalah Misalnya Di soalnya Itu dikasih Tahu A dan B Adalah Bilangan Real Bil Bilangan Real Itu Ini matriks Tetapi Kalau Misalnya A dan B Itu adalah Huruf Vokal Dan huruf Konsonan Kalau Di Apa ya Namanya Itu Abjar Nah Ini bukan Karena Matriks itu Harus Kumpulan Dari bilangan Jadi Harus Angka-angka Kalau Misalnya Dia disimbolkan A dan B Itu adalah Variable Dan mereka Adalah Bilangan Terus Itu baru Boleh Oke Nah Kemudian Misalnya Di matriks Itu Yang perlu Adik-adik Harus Pahami Itu Misalnya Kakak Punya Ini A Dimana A, B, C Ini adalah Bilangan Dia punya Yang dinamakan Baris itu Adalah yang ini Ini adalah Baris Atau Simbolnya M Barisnya Terus Kemudian Yang bagian Sini Merah Ini adalah Kolom Atau M Nah Di matriks Ada yang namanya Itu Ordo Ordo Itu Adalah Baris Kali Kolom Atau Tadi disini Barisnya Adalah M Dikali N Gitu ya Nah Ada-ada harus paham dulu nih Ordo Tentang Ordo Jadi belajar matriks Udah bisa ngaliin Bisa bagi Bisa apa Semuanya Tapi ternyata Kalian gak paham Ordo itu ya Sangat aneh Menurut kalian Ini Ordo Nih Nah Misalnya nih Kakak punya Contohnya Matriksnya Setengah aja nih Misalnya yang pertama Ada Dua Empat Tiga Enam Tujuh Satu Berarti berapa Ordo nya Ingat Baris itu adalah Yang Horizontal Yang ini nih Baris Tiga kali Barisnya ada berapa Dua Barisnya yang ini Nah barisnya ini dua Kolomnya yang ini guys Tadi Tanya nih ya Dua Empat Tiga Berapa Berapa Barisnya Barisnya ada Tiga Kali Satu Ya Benar Tiga Kali Satu Jadi Untuk matriks Harus paham Ordo Oke Definisi matriks Kita Kelar Nah Sekarang Sebelum Semuanya Terus paham dulu Jenis-jenis matriks Pertama Ada Matriks Persegi Namanya saja Sudah persegi Maka Dapat disimpulkan Matriks persegi itu Adalah Matriks Yang Apa Jumlah barisnya Dan kolomnya Sama dengan Ya Jumlah baris Sama dengan Jumlah kolom Oke Ya misalnya Kayak Berapa Matriks A Itu adalah Dua Tiga Empat Satu Gitu ya Matriks B Adalah Minus Satu Nol Satu Dua Satu Empat Enem Tujuh Satu Nah kan dia Ordonya Adalah Dua Kali Dua Ini Ordonya Adalah Tiga Kali Tiga Ordo Tiga Kali Empat Kali Empat Begitu Seterusnya Nah itu adalah Matriks persegi Gak apa Matriks persegi Kemudian yang kelima Ada yang namanya itu Matriks Identitas Matriks Identitas Itu Simbolnya Adalah I besar Kayak gini Jadi Matriks Identitas Itu adalah Syarat pertama Dia adalah Matriks Persegi Matriks Persegi Yang Diagonal Utamanya Sama Dengan Satu Sedangkan Diagonal Yang lain Itu Adalah Nol Itu adalah Matriks Identitas Nah Matriks Identitas Itu Kayak Gimana Simbolnya Ya I Tadi I Nah Cara Pertama Dia harus Matriks Persegi Jadi Ini Diagonal Utamanya Satu Yang Lainnya Nol Bisa Juga Kalau Dia Ordonya Tiga Kali Tiga Diagonal Utamanya Adalah Satu Yang Lainnya Nol Seperti Itu Adalah Matriks Identitas Nah Kemudian Ada Matriks Singular Matriks Singular Apa itu Matriks Singular Matriks Singular Itu Adalah Matriks Yang Determinan Dia syaratnya Juga harus Matriks Persegi Jadi Dia harus Matriks Persegi Yang Tidak Punya Inverse Atau Matriks Persegi Yang Determinannya Sama Dengan Nol Nanti Kakak jelasin Apa itu Inverse Apa itu Determinan Sementara Kalian Paham Matriks Singular Nah Kalau di UTBK Atas BM Konsep-konsep Gini yang muncul Di matriks Matriks Ini merupakan Matriks Inverse Dia pakai kalimat Matriks Ini merupakan Matriks Singular Nah Kalau misalnya Teman-teman Di sini Tidak paham Arti dari Matriks Singular Itu apa Yang tidak bisa Dikerjain Kemudian Yang terakhir Dari jenis-jenis Matriks Itu ada Matriks Transpus Transformer Transpus Berubah Artinya Jadi Matriks Transpus Itu adalah Matriks Yang Elemen Baris Jadi Kolom Ya Sedangkan Elemen Elemen Kayak Nama Ben Elemen Kolom Jadi Baris Oke Nah Seperti apa Contohnya Contohnya Misalnya Ada Matriks A Dia adalah ABC Dimana ABC Itu adalah Bilangan Nah Matriks Transpus Itu Bicu Ditulis Dengan A Pangkat T Besar Kadang-kadang Pake P kecil T Tidak Masalah Jadi Elemen Baris Jadi Kolom Yang Awalnya AB Itu Tadi Baris Dia Berubah Menjadi Kolom Yang CD Itu Awalnya Baris Dia Berubah Jadi Kolom Itulah Yang Dikatakan Dengan Matrix Transpus Oke Paham ya Junis-junis Matrix Ada Empat Kok Nggak bisa Ini Bentar Oke Bentar ya Kok Ini Saat Kakak Nggak Bisa Diturunkan Ya Nah Bisa Baru Oke Sekarang Kita Ke Operasi Matrix Kalau Di Matematika Yang Namanya Operasi Itu Bukan Berarti Operasi Jatuh Operasi Itu Ya Tambah Kurang Kali Bagi Nah Misalnya Kakak Punya Matrix A Itu Adalah ABCD Ada Matrix B Itu Adalah TQRS Nah Yang Kalian Pahami Pertama Itu Ada Yang Namanya Matrix Sama Matrix Sama Itu Apa Kak Matrix Sama Itu Adalah Elemen Elemen Yang Seletak Nilainya Sama Elemen Yang Seletak Nilainya Sama Oke Nah Contohnya Maksudnya Kita Kalau Disini kan Tadi udah Kakak Mas Contoh ya A Ini B Ini Jadi Kalau Dia A Sama Dengan B Berarti A Itu Adalah ABCD Sedangkan B Itu Adalah TQRS Oke Maka A Itu Seletak Dengan Apa A Itu Posisinya Seletak Dengan P Maka Nanti A Sama Dengan C C Sama Dengan R Ada Suara Suara Ini D Sama Dengan S Nah Itu Artinya Matriks Sama Nah Selanjutnya Itu Matriks Sama Ya Ada Penjumlahan Ada Penjumlahan Dan Pengurangan Matriks R Pengurangan Matriks Nah Kalau Penjumlahan Dan Pengurangan Matriks Itu Misalnya A Tambah B Matriks A Dimana Matriks A Itu Adalah Yang Ini A B C D Sedangkan Yang B Itu Adalah Yang Ini P Q RS S S Maka Maka Kalau Penjumlahan Jumlahkan Elemen Yang Sletak Jadi A Sletak Dengan P Berarti A Tambah P B Kan Sletak Sama Siki Berarti B Tambah Ki C C Seletak Sama R Berarti C Tambah R D Seletak S Berarti D Tambah S Nah Hal Ini Berlaku Juga Pada Pengurangan Jadi Ini A B C D D D Kurang P Q RS Berarti A D Kurang P Disini A Kurang P B Kurang Ki C Kurang R D Kurang S Nah Itu adalah Operasi Pada Penjumlahan Pengurangan Contoh Ini Gokoknya Pake Warna Apa ya Warna Biru Diketahui Matrix A Adalah Ini Matrix B Ini Matrix C Ini Diketahui A Tambah B Dikurang C Adalah Ski A Tambah B Tambah Dikurang C Hasilnya Ini Ditanya Adalah Yang Ini Berarti Kita Kerjain Dulu A Tambah B Kita Kerjain Yang Dulu Ya A Adalah 3 Y 5 Min 1 B Adalah X 5 Min 3 6 Udah Jumlahin Tuh 3 Tambah X Adalah 3 Plus X Y Ditambah 5 Adalah Y Plus 5 5 Plus Min 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 Berarti 5 Min 3 Min Min 1 Sama 6 5 Nah Dapat A plus B Dikurang C C C C Adalah Yang Ini Langsung Aja Min 3 Min 1 Y 9 Nah Tati Berarti 3 3 Plus X Min Min Plus dong Plus 3 Kita pan-pan Aja Berarti Y Plus 5 Min 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 Berarti Plus 1 2 Dikurang Y Berarti 2 Min 5 Dikurang 9 Berarti Min 4 Nah Ternyata Setelah Si A plus B Dikurang C Hasilnya Sama Dengan Ini Kak Gitu Terus Kumaha Ya Sudah Ini Ditulis Di sini Oh Dia akan Sama Dengan 8 5 X Min X Min 4 Nah Inilah Ini Kita Pakai Matrik Sama Tadi Matrik Sama Tadi Yang Ini Bahwa Elemen Yang Seletak Itu Adalah Sama Gitu Loh Cara Aplikasinya Gitu Coba Lihat Di sini Kan Dah Kelihatan Bahwa Ini Min 4 Ini Min 4 Mudah Hitungan Kita Pastu Sudah Sama Kan Yang Ini Sekarang 8 Sama Dengan X Plus 6 Ya 3 Tambah 3 X Plus 6 Berarti 8 6 Tindah Ke ruas Kiri Negatif 6 Sama Dengan X X Sama Dengan 2 Dapat X Sama Dengan 2 Kemudian Misalnya Terserah Mau pakai Yang Ini Sama Ini Atau Yang Ini Sama Yang Ini Misalnya Kakak Mau pakai Yang Bawah Min X Sama Dengan 2 Min Y Min X Sama Dengan Min 2 Plus Min 2 Plus 2 Pindah Terluas Kiri Min Min 2 Sama Min Y Atau Min Y Sama Dengan Min 4 Atau Y Sama Dengan 4 Dapat Nilai X Dapat Nilai Y Berarti Pertanyaannya Ambilah Tentukan nilai X Plus 2 X Y Plus Y X X X X 2 X X Y 4 Y 4 4 4 4 4 16 4 20 20 2 20 20 Kalau misalnya ada hitungan kakak yang agak salah Langsung koreksi ya Nah Paham? Sampai sini penjumlahan dan matriks sama Nah Sekarang Lanjut Tadi kan ada-ada dua operasi itu matriks sama sama penjumlahan pengurangan Ada yang terakhir itu adalah perkalian perkalian matriks Ini agak jelimat Kalau yang belum pernah sama sekali belajar matriks Harus pelan-pelan belajar tentang perkalian matriks Nah Kalau ada matriks A Dikali matriks B Dimana A tadi Simbol di atas tadi adalah Matriks A itu A, B, C, D Dikalikan dengan P, Q, R, S Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan matriks kan Dia dijumlah atau dikurang elemen yang seletak Berarti kalau perkalian Ya tinggal dikali elemen yang seletak Oh tidak bisa begitu kak Rungso Kalau perkalian matriks itu Harus baris Ya Dikali kolom Jadi gak boleh A dikali P D kali Q C kali R D kali S gak boleh Jadi harus baris kali kolom Nah sehingga Hasilnya adalah A dikali P A, P Ditambah B kali R Plus B, R Terus ini Dikali sama ini A, Q Ditambah B, S Terus yang bawah nih Ini Nanti dikali dengan ini C, P Ditambah D, R Terus yang ini Dikali yang ini Berarti C, Q Ditambah D, S Nah itu ya Nah kemudian Di matriks itu dia Di matriks Di perkalian matriks itu dia ada syaratnya Apakah syaratnya? Ada syarat Syaratnya adalah Banyak Kolom Yang ada di A Harus sama dengan Banyak Baris Yang di B Oke Jadi kalau di A itu adalah Matriksnya itu berordo M Kali N Maka si B Nya itu harus Si barisnya Terus N juga Kali sesuatu Berapapun Tidak masalah Jadi Kolom yang di A Harus sama dengan Baris yang di B Sehingga Nanti Matriks yang dihasilkan Adalah Matriks Dengan Ordo M Kali P Berarti gak? Jadi Kalau perkalian dan Pengurangan matriks Ordonya harus sama Tapi kalau perkalian matriks Ordonya gak harus sama Ordonya berbeda pun Bisa dikalikan Tapi tetap Memenuhi Syarat ini Contoh ya Misalnya Soal nomor 1 Soal nomor 1 Kita tahu bahwa Dia ordonya berapa nih? 2 x 2 Ini adalah 2 x 2 Kolomnya di sini Dengan barisnya di sini Sama dong Ya kan? Maka nanti Dia akan menghasilkan Matriks dengan Ordonya Berapa? 2 x 2 juga Coba kita kali Baris Kali Kolom Kita pelan-pelan aja nih Ini x ini Min 6 Ini sama ini Min 1 Terus yang ini Sama yang ini guys Ini sama ini 15 3 kali Ini sama ini Min 8 Terus Yang bawah ini Dengan yang ini 2 x min 2 Min 4 4 x 1 Adalah plus 4 Terus yang ini Yang ini Sama ini Sama ini Ini sama ini Belak 32 ya Maka hasilnya Adalah di sini Min 7 15 Dikulang Belak ini sama ini 0 Ini adalah 42 Nah ordonya Benar dong Dia memiliki Ordo 2 x 2 2 x 2 Sama sini Sudah paham? Nah Kalau agak Pertama kali Belajar Matrix Perkalian itu Pasti real Cuma kalau Udah terbiasa Udah jam terbang lah Ngerjainya Pasti bisa Nah Sekarang ini Ini matis Ordo berapa? Barisnya 2 Kolomnya 3 Sedangkan ini Barisnya itu 3 Kolomnya 2 Gitu Berarti 1 x 1 1 2 x 3 Berarti 6 ya 3 sama ini Min 3 Terus yang ini Sama yang sampingnya nih Ini sama ini 2 Ini sama ini Positif 2 Ini sama ini 6 Terus yang bawah Yang ini Ketemu sama yang ini nih 4 sama 1 4 0 sama 3 0 1 sama min 1 Min 1 Yang ini 4 sama 2 itu berapa? 8 0 sama 1 0 1 sama 2 2 Oke Jumlahin deh 7 Sama min 3 4 4 sama 6 10 4 dikurang 1 3 8 ditambah 2 Udah-udah Betulnya kan Menjadi Ordo 2 x 2 Jadi Kalau matriks itu Tidak harus Si ordonya itu Harus dikalikan Dengan ordo yang sama Tidak harus Bisa berbeda Dengan syarat tadi Dengan syarat Bahwa Banyak kolom di A Harus sama dengan Banyak baris Tidak Oke Nah selanjutnya adalah Sifat Operasi Sifat-sifat Operasi Matriks Jadi Sifat-sifatnya itu ada apa aja Yang pertama Ada Komutatif Komutatif itu apa kak? Komutatif itu adalah Pertukaran Jadi Kalau ada Matriks A Tambah B Dia boleh B Ditambah A Tapi Sifat komutatif itu Tidak berlaku pada Pengurangan Tidak akan sama Dengan matriks B Dikurang A Dan Tidak berlaku juga Pada perkalian Jadi matriks A Dikali B Tidak sama dengan B Dikali A Nah biasanya Teman-teman sering kelirunya Di bagian sini Nah Karena Kita tahu bahwa 3 tambah 4 itu 4 tambah 3 Berlaku sifat komutatif Jadi pada pengurangan Tidak berlaku Tidak sama dengan 4 kurang 3 Karena ini hasilnya 1 Ini 1 Tapi kalau pada Bilangan kan 3 kali 4 Hasilnya 4 kali 3 Berlaku Nah kalau di matriks Perkalian itu Tidak berlaku Tidak berlaku sifat komutatif Nah kemudian Selain sifat komutatif Ada Sifat asosiatif Namanya Asosiatif Asosiasi Perkumpulan Perkelompokan Jadi kalau nanti Matriksnya itu Ada 3 Misalnya nih Teman-teman di sini Mau Merjain A ditambah B dulu pak Pas sudah dapat hasilnya Baru ditambah C Aku mau B ditambah C dulu pak Baru dapat hasilnya Itu enggak masalah Itu asosiatif ya Nah Selanjutnya ada Sifat Distributif Distributif itu apa? Distributif Distributif itu adalah Penyebaran Ya Jadi ada A B Tambah C Nah Ini bisa berlaku Perkalian pelangi Jadi nanti A Dikali dengan A Dikali dengan B Ditambah A dikali dengan C Ingat ya Enggak boleh B A C A Enggak boleh Jadi posisi A nya Harus di sini Karena tadi ingat Dia tidak berlaku Sifat komutatif Terus Ada lagi Sifatnya itu Adalah Perkalian Identitas Nah Kalau pada Perkalian identitas Identitas itu Apa sih Matrik identitas Simbolnya kan I Kalau identitas Dikali matrik A Nah Kalau dengan identitas Dia boleh Berlaku Kebalikannya Boleh komutatif Itu Kenapa? Karena ya Hasilnya ya Si matrik itu sendiri Si A Kemudian Yang terakhir Nanti Kalau misalnya Ada matrik A Dikali matrik B Terus Kemudian Di Trampos Nah Kalau kurungnya Dibuka Maka Cara penulisannya Itu harus B nya dulu Yang di Depan Baru Dikali A Trampos Kalau misalnya Ada tiga Gimana Kak? A Kali B Kali C Di Trampos Ya Sama Dari Dari belakang dulu C Kali D Trampos Dikali A Trampos Nah Itu adalah Sifat-sifat Operasi Matrik Oke Paham ya Sama sini ya Ada pertanyaan A Belum ada Nah Determinan Tadi kan Determinan Udah kakak Singgung sedikit Di matrik Singular Matrik Singular itu adalah Matrik Yang determinannya Adalah 0 Sebenarnya Determinan itu Apa sih Determinan itu Penulisannya itu Adalah Det A Atau bisa ditulis Dengan Harga Harga mutlak Ini Ini punya juga Determinan dari Matrik A Nah Kalau kakak punya Matrik A itu Adalah A B C B Maka Determinan dari A Itu adalah Dikali Di Di Diagonal yang A Dikali B Dikurang B Dikali C Nah Itu adalah Determinan Gampang kan Ini adalah Rumus dari Determinan Jangan lupa Dikotai Pakai warna Dan ingat Seumur Itu guru Bapak SMA Kalau ngadir gitu Jangan lupa Dikotai Pakai warna Ingat seumur Ini untuk Ordo 2x2 Nanti ada juga Determinan untuk Yang Ordenya 3x3 Ya Perlu gak ya Kakak tulis Udah boleh Misalnya Sama ya Dia A juga deh Dia adalah A B C D E A G H I Panjang banget ya Nah ini kan Ordenya 3x3 Maka Cara Menentukan Determinannya Adalah Pake metode ini Paling enak Jadi ditulis dulu A B C D E L G H Ini kalau yang dulu Pernah kelas 10 Persamaan linear 3 variable Yang pake metode ini Nah itu sebenernya Dari determinan itu Nah kemudian Setelah ditulis seperti ini Faktus ulang Tapi garisnya garis lurus Seperti ini Tulislah Kolom pertama Dan kedua itu Ditulis kembali A D H D E H Nah Nanti Yang serumnya Kesini guys Ya Itu nanti Positif Terus Nanti Yang serumnya Kesono Negatif Nah Maka Determinan Dari A Yang berurdu 2x2 Itu adalah A dikali E dikali I A E I B Kali F Kali H Plus B F H C Kali B Kali H Plus C D H Oh ini bukan Ini G saya A D G Berarti ini G Sorry Salah ya Ini G Makanya kok sama ya Nah Kemudian Yang ini C Kali E Kali G Kali negatif Berarti Negatif C E G A F H Min Berarti Min AFH B DI Min Berarti Min B DI Nah Ini Adalah Rumus Untuk Determinan Dengan Urdo 3x3 Kalau 4 kelimpat Gimana Kau Usah Gak usah Repot SMA Maksimum Kesam SMA Doang Nah Itu Determinan Kemudian Determinan Itu juga punya Sifat-sifat Sifat yang pertama Jika ada A dikali B Jadi kalau misalnya A dikali dengan B Terus Dideterminan Boleh Kamu kali dulu A kali B nya berapa Baru kamu determinankan Tapi bisa juga Kamu cari Determinan A nya itu berapa Determinan B nya itu berapa Baru dikali Kenapa? Karena ini ada sifatnya ini Oke Nah Kemudian Nah Ini Nah Kedua nih K dikali matriks A Sama dengan K pangkat M Dikali Determinan dari A Maksudnya gimana kak? Nah Kalau yang pertama ini A sama B yang disini Itu kan A nya itu kan matriks B nya itu kan matriks Ya kan? Ini A nya matriks Ini B nya matriks Maka dia bisa Tapi kalau ini A nya itu matriks K nya itu adalah Konspanta gitu loh Konspanta Nah Nah Sekolah nih Yang Yakin deh Teman-teman disini Yang udah belajar matriks Ketua di sekolah Itu pasti gurunya Jarang nyinggung sifat ini Tapi sifat ini Keluar di UTBK Dan SGBTN Masalahnya Di sekolah jarang yang nyinggung Masalah sifat-sifat Determinan Jadi kalau di UTBK itu Memang matriks Dan materi apapun itu Pasti yang keluar itu konsepnya Terus tentang kayak Tadu singular Terus kemudian Ordo Tentang sifat-sifat Determinan Sifat-sifat operasi Nah Hal-hal yang konsep-konsep Gitu yang keluar Nah Coba Kakak kasih contoh Maksud dari yang Sifat Determinan ini Tadi yang bagian sini Kan sudah jelas nih Yang ini ya Kakak Anda sudah jelas Kalau yang ini Misalnya nih 2 dikali Matriks A Ditanya determinannya Gimana kita tahu 2 A itu adalah 1-1 2-3 Berarti gampang dong Berarti 2 A Sama dengan 2 dikali A nya 1-1 2-3 Kakak gak salah Jadi soalnya Dikali ini berapa 2 2 dikali Minus 1 Berapa Minus 2 Ini dikali ini berapa 4 Terus Ini 6 Oh berarti Kalau ditanya adalah Determinan dari 2 A Maka ya tinggal ini tadi Ini 2 dikali 6 Dikurang Hati-hati 4 dikali min 2 4 dikali min 2 Sehingga hasilnya adalah 12 min 2 Plus 8 Jadi itu 20 Nah Selain itu Selain itu ya Kalau kita gunakan Rumus yang ini Jadi N itu N itu ordo Jadi syaratnya Matriks A nya itu Harus matriks persegi Ya Jadi Bisa juga 2 kali matriks A itu Determinannya berapa Adalah 2 Karena matriks A itu Kita tahu Dia memiliki Ordo 2 kali 2 Maka Si N nya itu Adalah 2 Jadi 2 di sini Itu adalah Karena ordonya Baru Dikali dengan Determinan A Berarti 2 Pangkat 2 itu 4 Determinan A itu apa Determinan A itu adalah Ini dikali ini Sama dengan 3 Dikurang Ini dikali ini Adalah min 2 Berarti 3 Plus 2 5 Yaudah Berarti dikali 5 Sama dengan 20 Sama kan Nah Pak Enak Pakai ini juga bisa pak Nah Kalau soalnya itu Diketahui matriks A nya Itu berapa Bisa kita Kerjakan dengan Cara manual Seperti ini Tapi kalau di UTBK Kayak gitu Kalau di UTBK Biasanya BMPTN itu Biasanya A itu Dalam bentuk variable Kita gak tahu A nya berapa Variable Atau apa Maka Kita harus Memerlukan Yang namanya Sifat-sifat Determinan ini Jadi harus paham Sifatnya Nah Kemudian Sifat determinan Yang ketiga Itu adalah Kalau A nya Di trampus Tadi tahu A trampus A trampus itu adalah Matriks Trampus itu adalah Matriks Ya Alaman baris Jadi kolom Jadi Kalau matriks A yang di trampus Dengan A biasa Itu kalau ditentukan Determinannya Itu hasilnya sama Oke Nah Paham ya Sampai sini Terminan ya Terus kita lanjut Ke inverse Inverse itu Simbolnya Inverse itu artinya apa sih Inverse itu artinya adalah Kebalikan Jadi inverse Itu Determinannya Matriks Matriks yang memiliki Inverse Itu determinannya Itu tidak sama Dengan 0 Jadi Misalnya nih Kakak Untuk inverse Pakai matriks Yang berurdo 2x2 saja ya Matriks Urdo Urdo 2x2 Misalnya Kakak punya A Itu adalah A B C D Maka Inverse itu Matriks A Kalau di inverse itu adalah 1 per Determinan dari C A Kemudian Dikali Dengan A join Dari C A Nih Ini adalah Inverse Nah Kemudian Kita Ubah lagi nih Nah Berarti A inverse Itu adalah Satu per Determinan dari A Itu adalah Tadi apa A D Dikurang B C Tadi yang di atas Tadi sudah kita pelajari Kemudian Join dari A Itu apa Join dari A Itu adalah A sama D Ditukur Ditukur B sama C Itu tetap Tapi dikasih Negatif Nah Itulah Itu adalah Inverse ya Kakak Tulis konsep Yang ini juga Nanti ada loh Misalnya Matrix A Dan ini Tentukan Adjoinnya Nanti kalian gak tau Adjoin itu apa Adjoin itu tadi ini Yang bagian sini aja Adjoin itu ini Ya Nah Ada sebenarnya Inverse Untuk matrix 3x3 Cuma panjang banget Kita skip aja Terus Sifat-sifat Inverse Jadi Kalau ada A A nya itu matrix Yang kemudian Ini A nya Di inverse Dia boleh berlaku Komutatif Tadi kan perkalian natif Gak boleh komutatif Tapi kalau untuk ini Dia boleh komutatif Kenapa? Karena nanti hasilnya Adalah identitas Kemudian Ini tadi Kalau A dikali B Kemudian dikurung Kemudian diinverse Kalau kurungnya dibuka Maka inverse Ditulisnya dari belakang Ya Jadi B inverse Dikali A inverse Mirip kayak yang Tampos tadi Jadi yang di-tampos tadi Juga berlaku di inverse Kemudian yang ini Determinan Kalau ada A inverse Dideterminakan Itu berlaku dengan 1 per Determinan A Jadi Determinan A inverse Itu sama dengan 1 per Determinan A Ini juga model-model Yang Kuat di UTBK Itu pakai sifat inverse Yang ini Kalau di SMA Kayaknya gak dibahas Kalau SMA itu Cuma sekedar tahu Tambah kurang kali bagi Tambah kurang kali Gitu saja Nah ini sifat ini Sering digunakan Untuk menyelesaikan Soal-soal UTBK matrix Oke Ini ya Perlu aku kasih contoh ya Kayaknya gak usah deh Nah Sekarang Persamaan matrix Ini adalah Bab yang kita pelajari Terakhir Persamaan matrix itu Gimana sih kak Misalnya gini Kakak punya matrix A Dikali matrix X Sama dengan B Tapi kakak pengen tahu Matrix Matrix Si X nya itu doang Maka Si A kan harus berpindah tuh Tapi hati-hati Kalau A berpindah Dia menjadi inverse Dan kalau matrix Berpindah Kalau dia di ruas kirinya Itu berada di posisinya Kirinya X Pas dia pindah di B Dia juga harus di kirinya B Ini berubah jadi inverse Kayak gini Misal X min 3 Sama dengan 6 Berarti kan kita pengen Nyaris X Berarti min 3 nya Pindah Jadi plus 3 Nah kalau matrix Kalau pindah Dia jadi inverse Gitu Kan min 3 kebalikannya Inverse nya kan plus 3 Tapi kalau disini kan gak masalah X min 3 sama dengan 6 X posisi min 3 nya disini Positif 3 plus 6 Gak masalah Tapi kalau di Persamaan matrix Itu Harus posisinya Menentukan prestasi Jadi kalau dia di kirinya X Disini harus di kirinya B Kalau dia X Kali A Sama dengan B Ditanya X Maka A nya pindah dong Berarti karena dia di kanannya X Dia pindah harus di kanannya X juga Dan berubah menjadi Nah ini adalah Persamaan matrix ya Wah cilat gak apa-apa lah ya Jangan lupa Dikotaki Pakai warna Dan Ingat seumur hidup Nih Oke Kakak punya 2 soal Ini ada 2-2 soal Kita akan selesaikan 2 soal ini Nanti setelah kita selesaikan 2 soal ini Kakak punya kuis 3 nomor Pakai kuisis Kemarin gak bisa kuisis Ternyata error tuh Gak cuma kimia, fisika semua Error Jadi Kalau nanti kuisisnya error lagi Kakak sudah siapkan PDF nya Ya Benar saja Banyak jalan menuju rumah Nah Ini soal apa ya Aku lupa nih Nomor 1 ya Jika A adalah ini B Memiliki inverse B memiliki inverse ya Dan A B inverse Di dalam kurung Ini Hasilnya adalah ini Maka Ditanya adalah Maka matrix B nya berapa Ingat nih rumus ini tadi Kalau ada A dikali B Di inverse Kalau kurungnya dibuka Jadi B inverse Jadi ditulisnya jadi belakang A inverse Terus ingat juga Kalau misalnya ada A di inverse Di inverse-in lagi ya Hasilnya ya A itu balik lagi Nah maka Yang ini Maka yang ini adalah Kalau ini inverse Berarti ditulisnya dari belakang B inverse Yang di inverse itu adalah B Sedangkan A inverse ya A inverse Jadi kurungnya dibuka Penulisannya dari belakang Hasilnya Anggap Anggap aja Ini kakak simbolkan Adalah X Hasilnya adalah X Gitu ya Nah ditanya B tuh Maka B nya dia Kan A nya itu di kanannya B ya Maka pas dia pindah Menjadi inverse A inverse di inverse Jadi balik lagi ke A Ya kan Dan posisinya harus di kanan X Oh berarti B itu sama dengan X dikali A X nya tadi adalah ini 1-1-3-0 A nya dikali yang ini Yaitu 2-3-1-1 Ya sudah Berarti tinggal Dikalikan Berapa itu 2-1 Berarti 3 3 sama-1 2 6 sama 0 6 9 sama 0 9 Berarti 3-2-6-9 Yang B Itu ya Itu adalah yang Sampai pertama Kemudian Sampai pertama Kemudian Sampai pertama terakhir Pake warna ini aja Diketahui matriks A Berukuran 2x2 Dan B adalah ini B dikurang A adalah ini Datanya adalah ini Gimana tuh Mereka kayak gitu Nah kita lihat dari sini dulu B Eh salah B dikurang A adalah 2-1-1-0 B nya adalah Min 1-3-0-2 Kita A nya kan gak diketahui Tapi dia tahu A itu adalah ordernya 2x2 Kita simbolin aja Matriks A itu adalah A, B, C, D Sama dengan 2 Min 1-1-1-0 Oke Berarti Min 1 dikurang A Min 1 dikurang A Sama dengan 2 Min A sama dengan 2 Min pindah Jadi plus 1 Min A sama dengan 3 A sama dengan min 3 Nih 3 dikurang B Berarti 3 min B Sama dengan Min 1 Berarti min B Sama dengan Min 1 Min 3 Min B sama dengan Min 4 B sama dengan Positif 4 Ini dapat A nya sekian Dapat B nya sekian Sekarang ini Sekarang ini Dikurang C Sama dengan 1 Berarti C sama dengan 1 Nih gak kelihatan Eh Sala Berarti Min C kan sama dengan 1 C sama dengan Min 1 Nih gak kelihatan Nah Terus 2 dikurang D 2 dikurang D Sama dengan 0 Min D sama dengan Min 2 Berarti D sama dengan D Berarti Kita dapatkan Bahwa Si matrix A nya itu Adalah A nya Min 3 Sesuai dengan Posisi A nya disini B nya 4 Posisinya disini Berarti disini 4 C nya adalah Min 1 D nya adalah 2 Ditanya adalah Tadi Determinat 2 A Inverse Nah Sebelum ke Determinat Kakak mau nyari Indul nih Berarti Bentar Bentar Kita pakai Sifat yang Sifat yang Ini guys Tadi Inverse Oh ini Kok ini lagi Ya yang ini loh Saya Pakai sifat yang Ini Berarti K Berarti Tadi Ya Berarti tadi Kalau misal K adalah Ini Determinat Determinat Resultnya Adalah K Pangkat F Determinat Dari A Gitu kan Maka Dia Sama dengan Berapa 2 K K K K K Ordo Berapa N Tadi kan Ordo Ordo 2 2 Berarti Pangkat 2 Terus Kemudian Determinat Dari A Inverse Nah Ini kan 4 Determinat Dari A Inverse Apa Nah Sekarang Pakai sifat Yang ini Nah Bahwa Determinat Dari A Inverse Adalah 1 Per Determinat A Jadi Yang ini Adalah 1 Per Determinat A Berarti Determinat A nya Adalah Ini Maka Determinat A Itu Apa Maka Si Determinat Dari A Adalah Min 3 Kali 2 Min 6 Dikurang Min 1 Sama 4 Adalah Min 4 Berarti Min 6 Plus 4 Hasilnya Min 2 Maka 4 Dikali 1 Per Min 2 Hasilnya Adalah Negatif 2 Maka Yang B Nah Ini adalah Contoh Soal Yang memanfaatkan Sifat Dari Determinat Dan Sifat Dari Oke Itu saja Mungkin Dari kakak Nah Sekarang Quiz Time Dan Terima kasih ya Nah Quiz Time Ini Boleh Kita Kakak Share Di WA Sebentar Waktunya Berapa ya 15 Menit B petit Mit B B B B B B B Terima kasih.